Oke guys, balik lagi sama gue si AB Gaming dan di video kali ini kita bakal bermain The Sims 4 lagi bersama Moku ya, terakhir kita udah nanam-nanam ini tuh, segini banyak, kalau gak salah sih 30an ya, 30an dan kita bisa beli ini 2 ini dari hasil si Moku naik pangkat ya, jadi petitif kalau gak salah dan kita lihat apa yang bisa Moku lakukan hari ini ya jangan lupa bagi kalian yang pingin main The Sims 4 atau beli game The Sims 4 Origin dan kalian gak punya kartu kredit, kalian bisa beli di Dribigo Game Shop ya linknya seperti biasa ada di deskripsi video ini oke ada prime target nih ya jadi disini Moku tuh lagi mencari korban gitu ya si Moku ini mau nyopet gitu dan dia ketemu artis dan artis itu dia bawa bodiga di sekelilingnya gitu dan si Moku ini bingung dia mau tetep nyopet walletnya atau jalan aja hmmm menarik nih coba deh lu ambil deh walletnya wah mantap Moku sepertinya Moku berhasil ya dapet ini dapet dompetnya dia dapet 91 nih pulang kekerjaan nih dan seperti biasa uang 300 kita bisa pake beli apa ya yang terpenting dulu kita beli kamar mandi dan uang kita tinggal 62 lagi nah yang penting si Moku udah punya tempat tidur tempat mandi dan tempat boker ya gue jadi inget sama temennya Moku di episode pertama itu si siapa namanya itu ya oh ini dia Liberty namanya hmm lu harus gak jadi jalan sih Moku nah coba lu chat dia Moku pastaga dia lagi tidur dong sambil nunggu si Liberty bangun kita ke rumah tetangga dulu aja dah ini tetangga sebelahnya si Moku persis tuh 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 rumahnya si Moku tuh ya gak ada temboknya permisi oh ini rumah lu tuh michel ini yang tetangga yang pertama kali ketemu kita nih wah siapa nih zoe patel ini kayaknya namanya beda-beda deh ini mereka ini bukan satu keluarga nih ini patel ini kalani kayaknya ini tempat kayak semacam kos-kosan gitu deh kayaknya hmm ya bener nih ini kayak kos-kosan nih ini ada kamar ini kayak kamar si zoe deh ini juga nih kamar ada kamar di dalamnya nah ini juga halo zoe hmm setelah ngobrol-ngobrol ternyata si zoe ini freelancer ya ini lama-lama si Moku jadi lengket juga masih zoe nih ini si zoe tiba-tiba jadi flirty gini kenapa ya apa kira-kira Moku nih waduh wah tiba-tiba si Moku sama zoe jadi cocok begini ya udah gitu kosannya si zoe disebelahnya rumahnya si Moku lagi si Moku ngapain pusat apa gini wah si Moku lagi pamer ini nih pamer unjuk kekuatan ya wd ya elah si Moku bisa aja zoe gua pulang dulu ya si Moku nih sudah udah kecapean nih ntar mau kerja nih ntar malam menyopet lagi gua baru tau sih ada kos-kosan disebelahnya rumahnya Moku ya tadi rencananya gua mau jalan sama si Li berarti ya temen pertamanya si Moku tuh yang pertama kali kenalan sama si Moku di kota ini eh si Moku mulai kecantau sama kembang kosan anjir makanya Moku lu kalau misalnya mau deketin si zoe atau Liberty ya minimal lu rajin nyopet lah dapet duit gitu kan saya si zoe itu ternyata dia freelancer tadi freelancer itu besar loh gajinya wah si Moku dipromotin lagi dong dia dipromotin jadi ringleader dan dia dapet uang 558 wah lumayan nih bangun-bangun tidur pohon udah gede nih wah ini pohon-pohonnya tumbuh lagi nih cepet banget tumbuhnya satu-satu nih tuh tumbuh lagi tuh tapi ya pohonnya masih belum bisa dipanen sih tapi ya setidaknya ada pergerakan gitu kebetulan nih si Moku lagi lapar nih kemarin kita mau ngajak si Liberty pergi gak jadi sekarang kita bakal ngajak lagi si Liberty ayo kita pergi sama Liberty kita makan-makan gitu wah nih first time nih si Moku ngajak jalan ciwa ini halo Liberty udah lama kita gak jumpa ya coba kita tanya dia itu kerja apa sih oh dia modul cleaner di space Y lah Liberty mana tuh lah ilang si Liberty sepertinya si Liberty udah gak bisa diharapin lagi deh kemarin diajak pergi dia tidur terus tiba-tiba dia pergi sekarang sepertinya dia gak mau malu Moku dan ini kenapa si ibu Kathleen ada disini nih bentar lagi si Moku kerja sebelum kerja kayaknya si Moku bakal mampir dulu ke kosannya si Zoe ya ya silaturahmi lah tok 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 ada orang wah tuh dia si Zoe tuh lagi main komputer tuh oh tuh kamarnya si Zoe ya hai Zoe disamperin dong si Moku ini Moku kok udah ketemu sama si Zoe flirty dia langsung tuh wah sepertinya Moku harus berangkat kerja nih udah ada Zoe oh Moku dapet karena dia bekerja dengan baik dia dapet vacation day wah lumayan nih Moku vacation day lu pake buat jalan sama si Zoe gitu dan selama si Moku tidur ternyata pohonnya sudah tumbuh semua ya kali ini udah beberapa udah muncul buahnya juga nih waduh mantap nih bangun Moku bangun Moku itu udah berbuah itu Moku kita baru ngambilin 6 pohon dan kita udah dapet 60 satu pohonnya 10 wah ini kita bisa buat perkebunan banyak nih tanam lagi Moku disini Moku tanam kebunnya Moku ini udah besar banget loh satu pohon bisa menghasilkan 10 lemon dan tadi kita udah nanam ini semua kita udah nanam ini semua nih dan masih sisa 36 dari 60 wah sedangkan kalau kita jual ini ya kita jual kita jual satu pohon ini 10 buah itu 60 kita punya 30 pohon berarti 30 wah 1800 dong ini karena si Moku kelaperan dan dia gak punya kulkas kita bakal beliin dia kulkas ya karena dia sekarang udah penghasilannya udah lumayan lah ya waduh dari penjualan lemonnya Moku kita dapet 2400 terus wah karena hari minggu dan hari senin si Moku libur jadi kayaknya kita bakal ngajak si Zoe jalan mungkin ya karena si Zoe ini freelancer jadi dia pasti punya banyak waktu daripada si Liberty ya dan si Moku lagi latihan ngomong seperti biasa kita jual-jualin dulu setelahnya sebelum lu ngajak jalan si Zoe lu udah pegang uang itu yang banyak uangnya Moku jadi 4000 dong udah lu ajak inilah ajak ngedate nih si Zoe dimana kayak gitu eh si Moku malah ngajak si Zoe kesini ini kan barnya kampus ini kita ada goals-goalsnya di atas tuh kita coba penuhi goalsnya astaga udah kayak si Zoe malu deh kok saya di depan orang banyak makanya tadi dia nolak gitu kok dipegang tangannya ya si iiii lah kembali seduk dia aduh Moku Moku lu gimana sih ngedate-nya sekarang malam main pingpong nih sama ini kayaknya mahasiswa deh udah lah lu pulang aja Moku besok kerja aduh gua heran deh sama lu Moku Moku si Liberty lu aja pergi dia malah cabut tadi lu ngedate sama si Zoe lu terlalu ngegas si Zoe jadi malu kayaknya si Moku nih kalau saya mau deketin si Zoe dia harus ke kosannya aja biar si Zoe tuh gak malu gitu tapi tuh disana tuh mahasiswa semua tuh tadi tuh hmm sekarang lu mending ke kosannya Zoe deh supaya hubungan lu sama Zoe tetep baik-baik aja kalau emang lu pingin lanjut sama si Zoe gitu wah ini Zoe nih kebetulan lagi di depan nih nah kalau di kosan gini kan agak gak rame ya jadi gak malu lah si Zoe astaga bisa aja lu Moku si Zoe udah mulai baikan nih sekarang nih kayaknya si Zoe ini emang malu-malu si orangnya kayaknya gak bisa kita ajak dia ngedate di tempat yang rame jadi lu kok saya mau ngedate sama si Zoe ya disini aja udah di kosannya dia lah lah kok ada Liberty disini kok ada Liberty di kosannya si Zoe ada apa ini eh lu ngapain disini Liberty si Moku semakin deket nih sama si Zoe nih si Moku harus kerja dulu nih ada lagi ya gua balik lagi ke kosan kalian Moku dipromotin lagi dong dipromotin jadi velonius mong dan sekarang gajinya dia 23 per jam si Zoe nelpon dong kalau dia mau come over oke datang aja kesini halo Zoe sini duduk nih di kasur nih si Moku gak punya sofa nih ya beginilah rumahnya si Moku ya Zoe ya maklumin aja orang gak bawa duit dia merantau udah gila emang loe loe mau kemana kalian ya lo 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 mandi mandian oke guys mungkin segitu dulu video The Sim 4 kita kali ini dan di video kali ini kita bisa menyaksikan pertumbuhan kebun kita dan si Moku udah dapat pasangan hidup sepertinya tapi si Moku rada-rada ngegas juga kalau kalian suka dengan video gue bermain The Sims 4 kali ini kalian bisa like share dan subscribe aja dan sampai jumpa di video gue berikutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax selamat menikmati